Naiknya harga kebutuhan pokok jelang akhir tahun dapat ditindaklanjuti dengan langkah intensif oleh Dinas Pangan. Hal ini disampaikan Sekretaris Sedaerah Kota Gorontalo Ismail Majid usai pemantauan harga sembako di Pasar Andalas. Momentum akhir tahun menyebabkan harga berbagai kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Hasil pemantauan harga kebutuhan pokok yang dilakukan pemerintah kota Gorontalo di Pasar Andalas untuk komoditas bawang merah dan bawang putih serta cabai mengalami kenaikan dengan selisih harga mulai dari Rp2.000 hingga Rp3.000. Sementara harga untuk komoditi tomat dalam kondisi stabil dan komoditi ikan yang mengalami penurunan yang dipengaruhi oleh musim Nike. Kondisi ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk dapat mempertahankan stabilitas harga kebutuhan pokok melalui koordinasi Dinas Pangan, Dinas Perdagangan dan Badan Urusan Logistik, Bulog Gorontalo. Dengan untuk bawang merah, bawang putih itu ada kecenderungan naik, naiknya memang tidak terlalu signifikan, ada naik Rp2.000, Rp3.000, begitu juga untuk cabai rawit. Cabai rawit juga cenderung ada naik, ada Rp2.000-Rp3.000 naik dari dibandingkan minggu kemarin. Tapi untuk tomat itu relatif stabil harganya. Kemudian untuk bahan-bahan lain seperti untuk ikan, langsunglah ikan ini cenderung stabil bahkan cenderung menurun. Karena juga akibat dari adanya, biasanya katanya kalau ada musim Nike, untuk ikan itu rata-rata turun. Seperti untuk pelajang, itu hanya Rp20.000 per kilo, lebih punya bel. Kemudian juga mubara itu rata-rata stabil bahkan cenderung menurun.